sungai teman teman disana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hantotrek salam jinsuh selamat siang teman teman semuanya semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat amin ya kali ini saya sudah berada di makam ya pemakaman umum di desa saya ya dulu saya masa lalu saya dulu mengambil sabuk kuning disini ya teman teman jadi untuk anak IKSP kerasakti kalau ingin naik sabuk kuning harus mengambil sabuk di makam ya kebanyakan di makam tempat pemakaman umum ada juga yang mungkin di tegalan tegalan yang tegalan jadi biasanya per daerah beda-beda tapi kebanyakan di makam ya ya dulu saya waktu masih siswa masih siswa itu sabuk hitam ya siwa sabuk hitam menjalani tes kenaikan tingkat sabuk mau ke sabuk kuning itu ada tes ada pos-pos tertentu seperti yang mungkin biasanya ya tes pada biasanya lalu di tengah-tengah pos itu pasti masuk ke makam ya tapi tetap ada yang menjaga di makam tetap ada yang menjaga satu dua orang kakak pelatihnya ya tetap ada yang menjaga dan yang menyembunyikan sabuknya ya ya biasanya sabuk sabuk kuning ya sabuk kuning itu disembunyikan di ini ya di dalam ini dalam kicing ini namanya dalam kicing ini dimasukkan jadi kita harus ini mencari-cari biasanya juga diletakkan di bawah teman-teman agar siswanya ya lumayan bingung ya mencari-cari tapi ada juga yang dibawa kakak pelatihnya biasanya jadi kita keliling dulu gak ketemu sampai keliling tapi ada batasnya tidak kalau makamnya terlalu lebar ya terlalu luas jadi akan dibatasi oleh kakak pelatih yang berjaga jadi tidak tidak ini ya tidak mencari seluas ini makam yang terlalu luas mungkin kalau makamnya sedengan mungkin bisa semuanya tapi kalau makamnya luas banget jadi mungkin dibatasi dengan kakak pelatih yang bersembunyi di tempat gelap ya bisa dibayangkan teman-teman kalau malam hari ini lumayan ini ya lumayan serem juga ya dimakam sendirian masih kecil dulu masih kelas 5 SD mungkin sekitaran jam 12 malam ya jadi kita mulai jalan dari tempat latihan ke pos-pos itu biasanya dimulai setengah 12 atau jam 12 ya jadi kemungkinan kita sampai makam pos yang makam itu jam 12-an ada juga yang lebih dari jam 12 ya ya teman-teman biasanya kakak-kakak pelatih itu bersumbuhnya di dalam-dalam seperti ini ya dalam makam yang ada rumahnya ya jadi mereka bersumbuh di dalam pakai baju hitam-hitam jadi tidak terlihat jadi untuk siswa yang masuk jadi gak tahu ya jadi dikiram itu mereka sendiri ya di dalam tapi ya sebenarnya ada kakak pelatih yang menjaga gak mungkin ya dibiarkan sendiri berjaga-jaga juga tapi cuma ada 1-2 orang ya yang berada di makam jadi tidak banyak seperti itu tidak hanya 1-2 orang untuk berjaga tapi mereka sembunyi ya tentu saja sebelum masuk huburan itu juga ada kakak pelatih yang membimbing ya dari mungkin dari pintu gerbang makam ataupun dari jarak 50 meter atau 100 meter dari makam itu ada kakak pelatih yang membimbing nanti harus masuk ke makam harus mencari sabuk dan sebagainya juga sebelum masuk makam itu pasti juga akan dites jurus dan sebagainya ya ada pos-pos tertentu lalu baru masuk makam ya masuk makam lalu dan biasanya itu ini teman-teman ada siswa yang takut ada siswa yang berani ya jadi dulu ada teman saya itu satu angkatan satu latihan ya satu angkatan itu orangnya udah umurnya di atas saya waktu itu saya kelas 5 SD tapi beliau itu takut mau masuk huburan itu takut berdiri jadi di depan di depan makam itu di depan pintu gerbang makam itu nggak langsung masuk tapi masih berdiri aja karena takut lalu hampir saja beliau ini kembali kembali tidak jadi mengambil sabuk tapi akhirnya diarahkan oleh pelatih ditenangkan nggak apa-apa di dalam juga nggak apa-apa akan aman juga sudah dipersiapkan semua oleh pelatih aman di dalam aman akhirnya beliau mau masuk ke makam itu satu letting dengan saya sampai saat ini juga beliau masih mengabdi di KSP Kerasakti yaitu Mas Yeri mungkin kalau Mas Yeri nonton pasti akan ingat ya di sini Mas Yeri Hiri Cahyono sampai sekarang beliau masih mengabdi di KSP dan sekarang sudah tingkat 2 Alhamdulillah ada juga teman saya yang sangat berani dulu itu tapi beliau angkatannya di bawah saya namanya Mas Agung Agung Suswantoro beliau ini berani sekali teman-teman jadi langsung masuk tanpa menghiraukan apapun bahkan beliau ini tidak tidak tahu sampai tidak tahu bahwa di dalam kuburan ini juga ada pelatihnya jadi beliau mencari sabuk warawiri sambil bernyanyi waktu itu yang jaga itu saya teman jadi waktu itu yang jaga itu saya saya di dalam kuburan teman saya bersembunyi saya sebenarnya itu teman saya satu angkatan waktu sekolah waktu itu ikutnya Mas sudah SMP saya sudah jadi warga Mas Agung masih ini masih siswa tapi beliau sangat berani masuk bahkan masuk makam itu sambil nyanyi-nyanyi nyanyi-nyanyi cari-cari sabuk padahal sabuk itu saya bawa belum saya sembunyikan tapi memang sengaja kalau beliau sudah agak lama beliau itu bawa beliau sudah berani akhirnya dipanggil sama kakak latihnya saya panggil saya kasihkan ini sabuknya dipakai langsung lalu langsung ke pos selanjutnya tes masuk ke makam ini juga untuk melatih mental dari siswa-sifat tersebut kita mencoba ya mengetes siswanya itu apakah berani apa tidak dan sebagainya tapi semua itu maksudnya baik sini tuh makamnya anu ya teman-teman dekat ini sama ini pohon-pohon yang bambu jadi agak seram gitu kayak makar malam jadi semak-semak belukar itu banyak banget disana itu bahkan disana itu sungai teman-teman disana itu sungai ya disana itu sungai teman-teman disana itu nah itu ada kelihatan pinggirannya ya itu bendungannya bendungan sungai itu kelihatan itu sungai jadi kalau malam ya lumayan ngeri juga ya disini ngeri disini dikelilingi dengan semak-semak ya teman-teman dulu itu gak ada lampu-lampu seperti itu ya gak ada lampu-lampu gak ada belum ada listrik masuk ke kuburan ini jadi keadaan ya pasti sangat gelap sekali ya di depan itu depan kuburan itu sudah ada banyak lampu-lampu ya ada banyak lampu-lampu bahkan di rumah-rumah dekat makam ini sudah sudah ada banyak lampu juga ya dulu itu di teras-terasnya tetangga-tangga yang ada di makam itu rumah paling dekat itu disana itu gelap ya semua semua gelap tapi sekarang sudah banyak perbaikan jadi jalannya sudah aspal sudah mulus dan sebagainya jadi efek seramnya juga agak berkurang ya tapi gak apa-apa karena disini juga tidak untuk menakuti siswa ya tapi hanya untuk mengetes mental siswa berhubung ini sudah di makam saya juga ingin ke makam bapak saya ingin mendoakan tempat yang terbaik yuk ke makam bapak saya teman-teman teman-teman Ya teman-teman tadi sudah saya sempatkan untuk mendoakan almarhum bapak saya Dan mohon doanya juga untuk bapak saya semoga tenang di sana Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan ditempatkan di tempat yang terbaik Amin Ya mungkin cukup teman-teman vlog hari ini Mungkin tadi juga sedikit flashback sedikit mengenang masa lalu juga Bahwa dulu saya itu mengambil sabuk kuning Waktu masih siswa itu di sini di desa saya di makam desa saya Semoga adik-adik siswa yang masih berlatih tambah semangat Semoga bisa menjadi warga dan pendekar dan berguna untuk nusa dan bangsa Amin Ya mungkin cukup teman-teman cukup dari saya Mungkin kalau adalah salah-salah kata saya mohon maaf Saya antar truk salam jinso Nah ini juga warga KSB kerasa kubi Beliau apa mas? Beliau aneh Beliau apa mas? Beliau maaf Beliau maaf Beliau 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 Beliau